selamat sore, nama saya matus karyalendra dari kelas 10 PS5 padahal ini saya akan membuat makanan yang bisa diawetkan dan saya sekarang akan membuat makanan acar tentunya sehat dan enak stay tuned ya nah disini saya menggunakan bahan-bannya, yang utama ada timun yang kedua ada wortel, nah ini sudah dibuji semuanya ya yang ketiga ada beberapa siun bau merah keempat ada cabai rawit hijau, kelima ada satu sendok teh garam, ke enam ada dua sendok teh gula ke berikutnya ada cuka, dan terakhir ada air hangat seratus ini, kita akan memotong timunnya lebih dahulu kita hanya menyerlukan kulitnya saja jadi bagiannya dalamnya ini bisa kalian simpan, atau batal tau ini bisa kalian simpan, dan yang kedua saya memotong wortelnya setelah sudah dipotong kulitnya, waktu itu kita akan memotong seperti tadi lalu kita akan memotong wortelnya jika wortelnya sudah dipotong, untuk tidak dulu, kita campurkan ke dalam wadah tadi, sebesar cara yang pentingnya lalu kita campurkan bawang merah tadi, dan cabai rawitnya ke dalam wadah lalu kita campurkan bawang merah tadi, dan cabai rawitnya ke dalam wadah lalu ada gula pasir, dan ada tiga cuka, saya akan maru satu sendok makan cuka saja jika kalian mau menambahkan keasaman lagi, kalian bisa tambahkan bukanya setelah selera dan selera lalu setelah itu, saya aduk sampai merata sampai gula sampai larut dengan air sampai gulanya dan garam ini tidak ada lagi setelah sudah larut seperti ini lalu kita masukkan air cuka ini ke dalam sayuran yang tadi kita potong lalu kita aduk acar sudah jadi jika kalian mau menyimpan percangan lama acar ini, kalian bisa simpan di kulkas dan sekian, terima kasih